Selalu update dan semakin kece aja nih di depakar Bandung. Uang tiket masuk bisa langsung ditukar sama menu makanan yang cukup banyak pilihannya disini. Dan area permainan anaknya dong support asik dan disini juga bisa kasih makan kelinci. Apalagi view-nya dong ngademin banget, bikin relax dan ini baru yang namanya healing. Terus-terus liat dong setiap sudut disini itu bisa banget buat kalian jadiin spot foto yang ajib banget. Halo teman-teman setiap travel go yang baik dan kece-kece, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hei para traveler yang gak pernah bosen cari tempat healing untuk menghilangkan kepenatan sejenak. Udah tau belum sih kalau depakar Bandung itu sekarang sekece ini. View-nya langsung ke bukit dan ke hutan dan udara disini tuh super sejuk dan bikin betah. Nextnya disini juga akan ada penginapan. Pokoknya tontonin terus uploadan travel go kali ini. Dan bagi teman yang belum subscribe channel youtube DTM Studio disubscribe dulu yuk. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar teman selalu dapetin informasi dan update di setiap uploadan travel go di channel youtube DTM Studio. Terima kasih. Panorama indah alam Bandung ini emang gak pernah ada abisnya ya teman. Dan gak pernah bosen juga untuk kita singgahi. Karena emang bisa membuat kita betah berlama-lama dan tentunya lebih asik lagi sambil makan enak di tempat dengan pemandangan yang seindah ini. Seperti yang mau travel go rekomendasiin di pelotan kali ini ya teman. Dimana depakar mempunyai view pemandangan yang ter-the-best di Bandung. Cuma dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau dengan area yang secantik ini. Harga tiket masuknya cuma Rp25.000 aja per orang dan tiket ini bisa langsung ditukarkan dengan memesan makanan yang ada di Cafe Depakar ini. Gak rugi deh karena Cafe Depakar ini menawarkan pemandangan gundung serta spot foto yang instagenic dan juga menawarkan menu pilihan yang cukup bervariatif disini. Untuk area parkir di Depakar ini tuh cukup luas ya teman. Dan di depan area parkir kita bisa tinggal masuk aja disini. Dan jangan lupa untuk membeli tiket terlebih dahulu supaya tiketnya nanti bisa ditukarkan dengan makanan yang ada di Cafe Depakar ini ya teman. Dan liat dong teman begitu masuk aja udah langsung ditawarkan area yang ngebetahin kayak gini. Dan ini tuh bisa banget loh untuk kita jadiin spot foto kece kita. Dan begitu masuk ke dalam area kita tinggal pilih aja nih teman kita mau duduk dimana. Karena untuk area duduk disini tuh banyak banget ya. Lalu setelah kita memilih tempat kita langsung aja juga deh pilih menu yang mau kita pesan di Depakar Cafe ini. Untuk menu pilihannya disini cukup banyak ya teman. Disini juga ada cemilan mulai dari somai, risol, lumpia goreng, cireng, empe-empe, singkong keju, bakso aci, bakso goreng dan lain-lain. Lalu disini juga ada menu pilihan mie dari indomie sampai spagetti bahkan juga sampai mie amin bakso. Untuk menu pilihan nasinya juga cukup banyak. Disini juga ada roti bakar, bakar sampai paket grill dan suki untuk kita setimputan yang kuat lo original dan asa tomium juga ada. Dan untuk rate harga makanan di Cafe Depakar ini itu start from Rp13.000 sampai Rp70.000. Dan untuk minuman disini juga cukup menyediakan beberapa varian ya. Seperti minuman dingin dari ameka kopi, minuman bersoda, minuman yang menghangatkan badan sampai dessert juga tersedia disini loh teman. Dan untuk rate harga aneka minuman disini itu ada dari harga Rp10.000 sampai dengan Rp110.000. Dan untuk semua harga disini belum termasuk servis entek 10% plus 5% ya teman. Tapi menurut mimin sih harga yang ditawarkan disini sih cukup masuk akal banget ya. Liat dong view disini tuh bener-bener sebagus itu. Areanya pun bener-bener bersih, asri dan bener-bener terjaga. Ups hati-hati ya teman, di area ini tuh ternyata rawan monyet. So bila kalian membawa anak-anak kalian kesini, pastikan untuk selalu dalam pengawasan orang dewasa. Dan untuk menjaga keindahan alam sekitar, dilarang untuk memetik bunga yang ada di area Cafe Depakar ini ya teman. Setelah kita memilih menu pilihan, kita harus perhatikan nomor meja kita dulu ya. Lalu kita ke area pemesanan dan jangan lupa siapkan pocet tiket masuk tadi untuk kita tukarkan dengan makanan yang ada disini. Pastikan dulu nih teman, kita mau duduk dimana. Karena area duduk disini itu banyak banget. Mulai dari area semi outdoor di pondohan joglo ini. Dan disini juga banyak area outdoor yang view-nya langsung ke alam. Atau teman yang sedang membawa pasangan, asik juga nih makan di area duduk yang berbentuk perahu disini. Dan tempat duduk perahu ini kece juga loh untuk dijadiin spot foto. Atau masih ada lagi nih area duduk di atas yang akses tangganya itu melewati pondohan tempat kita membayar makanan tadi. Dan untuk area duduk di atas ini berupa ruangan indoor yang dibatasi dengan kaca di sekelilingnya. Biar kita bisa makan disini tuh tetep bisa menikmati view di luar sana ya. Dan di lantai dua ini juga ada area outdoor-nya juga ya teman. Dan untuk area outdoor-nya di lantai dua ini tuh view-nya juga gak kalah keren. Dan pastinya bagus banget juga loh. Liat dong teman, bikin letak banget kan suasana disini. Adom, sejuk, bisa banget untuk kita nyegerin mata. Dimana kita bisa banget melepas kepenatan dari kegiatan kita sehari-hari. Dan pastinya lagi-lagi area ini juga wajib banget untuk kalian jadiin spot foto ya teman. Karena disini tuh bener-bener di setiap sudut area di depakar cafe ini tuh kece-kece banget loh. Dan bagi teman yang udah pernah dateng kesini, kayaknya kalian tuh wajib untuk balik lagi kesini. Karena depakar cafe sekarang itu udah beda banget dari depakar cafe sebelumnya. Dan di depakar cafe ini bukan cuma diisi dengan table area makanan aja loh teman. Melainkan di depakar dago ini juga ada area untuk anak-anak yang bernama lembah fantasi. Sebelum memasuki area lembah fantasi ini, terlebih dahulu kita membeli tiketnya dengan harga 15 ribu ya teman. Dan di dalam lembah fantasi juga ada tempat memberi makan kelinci. Dan kita juga bisa membeli makanan kelinci disini dengan harga 10 ribu rupiah per embernya. Jadi begitu kita masuk ada dua pintu ya. Satu pintu langsung ke arah kelinci. Dan untuk pintu satu lagi-nya ini untuk memasuki ke area bermain anaknya yaitu lembah fantasi. Untuk area bermain di lembah fantasi ini tuh cukup besar ya teman. Dengan membayar sebesar 15 ribu aja anak kita tuh bisa main sepuasnya disini. Di dalam area bermain lembah fantasi ini juga terdapat rumah kerja Cihensel gitu teman. Lucu ya. Dan di dalam lembah fantasi ini juga terdapat beberapa macam prosotan. Arena naik tebing yang dibuat landai untuk bisa turun lagi menuju prosotan. Disini juga ada rumah kicir, ada sasak goyang. Lalu disini juga ada permainan jaring dan juga ayunan. Wah pokoknya anak-anak sih disini tuh pastinya tuh bakalan betah banget sih. Apalagi di dalam area lembah fantasi ini juga memiliki area kayak taman bunga yang indah. Dan jangan lupa juga ya teman untuk mengabadikan spot foto kalian di rumah Hansel Grater ini bersama dengan anak-anak. Dan setelah puas bermain dengan anak-anak waktunya kita untuk isi perut dulu nih teman. Dimana disini gak lupa juga mimin pesen cemilan-cemilan iseng sambil menikmati indahnya suasana di sekeliling depakar kafe ini. Untuk makanan saat mimin kesini sih mimin cuman memesan menu cemilan seperti cireng, batagor, pisang goreng. Dan jujur menurut mimin rasanya sih cukup enak tapi gak ada yang spesial. Dan untuk menu beratnya pun rasanya juga cukup standar sih. So emang untuk menu recommended disini sih adalah steambootsuki, burger, dan juga grillnya. Cuman pada saat mimin kesini mimin kan membawa anak-anak. Jadi pastinya mimin pesen menu pilihan makanan yang simple yang cepet abis. Karena pastinya kalau membawa anak-anak kesini tuh waktunya akan lebih lama di area bermainnya. Dan untuk area bermain disini kan terpisah. Jadi kita hanya bisa pilih salah satu mau main dulu atau mau makan dulu. Tapi yang gak terbayarkan disini itu adalah view dan area bermain anak-anaknya yang pasti bikin happy. Oh iya disini juga ada area kopinya teman. Yang posisinya juga gak jauh dari rumah pondoh. Dan sebenernya rumah pondoh joglo ini tuh adalah center kita untuk akses kemana-mana disini teman. Seperti dari sini ini adalah area yang nembus ke pintu depan tempat kita masuk tadi. Dan dari area rumah pondoh joglo ini juga kita bisa masuk dan naik ke lantai 2 disini. Namun untuk posisi tangga untuk lantai 2 nya itu berada di belakang ya teman. Masih inget kan lantai 2 tadi area atas lantai 2 yang view nya luar biasa indah dan kece banget. Dan untuk area toiletnya pun ada di rumah joglo ini baik di lantai bawah dan juga di lantai 2 nya ya teman. Di area depakar cafe ini anak-anak juga bisa happy banget loh teman dengan bermain bubble. Dan untuk bubble nya ini bisa dibeli di loket pembelian tiket lembah fantasi tadi dengan harga 10.000 rupiah. Apalagi area depakar ini tuh lumayan luas ya teman jadi main bubble di area ini pun pastinya tuh bikin anak-anak tuh bakalan happy banget. Dan untuk steambootan dan ngegrill disini juga adalah pilihan yang paling tepat banget teman. Karena semakin sore dan semakin gelap di area depakar ini tuh semakin dingin. Makanya kebanyakan pendatang disini itu memilih menu steamboot sukiyaki atau menu grill yang bisa ikut mengangatkan badan kita di malam hari di area outdoor yang udaranya semakin dingin seperti area di depakar cafe ini. Sebenernya depakar cafe ini sudah buka dari tahun 2014 ya teman. Dan memang sejak berdiri memiliki konsep cafe outdoor yang memiliki tema back to nature. Karena memang keseluruhan area di depakar ini tuh bener-bener dipenuhi dengan tanaman dan bunga yang bikin sejuk dan indah. Dan sebenernya cafe ini sudah cukup populer di kalangan anak muda dan juga keluarga yang suka nongkrong sambil menikmati panorama di pegunungan Bandung. Dan cafe depakar ini di setiap harinya buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam untuk weekday. Dan buka jam 9 pagi hingga jam 9 malam untuk weekendnya. Dan untuk alamat lebih tepatnya lokasi depakar ini itu berada di jalan dagopakar utara Sekojolang, Ciburial, Bandung. Kalian juga bisa pakai keyword ini ya teman untuk mencarinya di google map. Dan kalau teman ada yang udah pernah mampir ke tebing keraton, cafe depakar ini tuh masih satu arah ya dengan tebing keraton. Oke udah puas foto-foto, anak-anak juga udah puas main dan perut pun udah kenyang nih. Sekarang kita mau intip yang bakalan coming soon nih di area depakar ini teman. Dimana depakar ini lagi mempersiapkan beberapa unit penginapan disini. Namun untuk saat ini area penginapannya masih dalam tahap pembangunan ya teman. Dan sebenernya sih ini menurut mimin sih sudah masuk dalam tahapan finishing ya. Dan begitu mimin tanya ke petugas untuk bukanya kapan masih belum ada info secara fixnya. Dan untuk info secara fixnya kapan kita tungguin aja update-annya di IG Depakar ya teman. Dan sekarang biar gak penasaran kita intip aja dulu yuk penginapannya seperti apa. Jadi untuk letak penginapannya ini ada di tangga turunan dari area parkir ya teman. Dan disini terdapat 5 unit penginapan. Dengan ukuran yang menurut mimin sih kalau dari luar sepertinya semuanya sama ya. Jadi ini tuh bisa kita bilang villa 2 lantai ya dengan living room yang luas dan memiliki balkon. Dan untuk area kamar tidurnya itu berada di lantai atas. Dan untuk view di villa ini itu adalah popohonan hutan pinus. Bagus juga ya teman. Jadi udah gak penasaran lagi deh dalamnya kayak apa. Tinggal kita tunggu aja launching penginapannya. Semoga Travel Go bisa mempunyai kesempatan untuk mereview tempat penginapan ini. Lalu bisa berbagi informasi ke teman-teman ya. Oke teman sekian dulu informasi dari mimin di uploadan Travel Go kali ini ya. Semoga review dan informasi di uploadan Travel Go kali ini cukup membantu. Pokoknya teman masukin aja segera ya Cafe Depakar ini ke daftar list healing kalian. Ajak keluarga tersayang, ajak teman-teman tersayang untuk sama-sama nongkrong cantik sambil menikmati indahnya panorama alam yang sangat sejuk disini. So mimin mau pamit undur diri dulu ya teman. Dan makasih banget untuk teman yang udah mau tonton video uploadan Travel Go ini dari awal hingga akhir pastinya. Dan gak lupa mimin juga mau nyesin buat teman siat Travel Go yang baik dan kece-kece yang belum subscribe channel youtube DTM Studio ini di subscribe dulu ya teman. Jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini. So sekali lagi mimin mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Travel Go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Sekali lagi mimin mau pamit undur diri dulu. Thanks for watching. See you on the next video. Bye bye.